Sampai jumpa di video selanjutnya. Tapi yang ingin saya bahas adalah melawan pikiran disusunnya Omnibus Law. Nah ini sangat penting sekali karena mindset kita tidak pernah berubah. Seolah-olah investor asing itu sesuatu banget untuk kita ini. Seolah investor asing itu menentukan banget tentang kemajuan ekonomi di negeri ini. Seolah-olah investor asing itu membawa keuntungan yang luar biasa untuk pertumbuhan ekonomi nasional. Semua seolah-olah. Nah ini yang ingin saya lawan. Saya ingin sekali lagi selalu menghimbau Anda. Silahkan lihat di pojok bawah sebelah kanan video Anda. Itu ada foto saya di situ. Tolong klik dan subscribe. Oke? Baik. Jadi latar belakangnya sebenarnya intinya dalam bab tertentu bahwa kemudahan bahwa semua peraturan dibuat sedemikian rupa. Sehingga memberikan kemudahan yang seluas-luasnya, yang senyaman-nyamannya. Terutama kepada investor. Quote and quote investor asing. Yang dulu sering dikeluhkan karena berbelitnya perizinan. Kemudian berbagai macam hambatan birokrasi. Ya, karena satu dan lain hal. Kemudian juga hubungan pusat dan daerah. Sehingga daerah tidak pernah sinkron dengan keinginan pusat. Ya, itu bukan karena memang daerahnya membandal, melawan. Tapi memang kondisi daerah tidak sama di Indonesia. Mereka membuat peraturan yang baik untuk daerahnya. Bukan hanya untuk investornya. Tapi terlepas dari itu semua, mari kita kelanjangi. Apa sih sebenarnya yang kita sampaikan kepada investor asing itu? Apa yang mau diberikan kepada mereka itu? Sehingga mereka mau datang ke sini. Dan pertanyaannya kemudian juga, kenapa tidak diberikan kepada pengusaha nasional, pengusaha kita yang jelas-jelas pemiliknya, yang jelas-jelas pemain di dalam negeri, yang jelas-jelas membelikan return pajak kepada pemerintah. Baik, coba Anda bayangkan penduduk Jawa Barat. Itu ada 60 juta orang. Penduduk Indonesia ada 260 juta orang. Jadi, kalau seorang pengusaha misalnya bikin celana dalam saja, untuk konsumen Jawa Barat saja, taruhlah dari 60 juta itu memerlukan 50 persennya, maka kira-kira diperlukan ada 30 juta pieces celana dalam. Memproduksi 30 juta pieces itu berapa lama? Berapa pabrik yang harus dibangun? Berapa luas yang harus dibangun? Berapa tenaga kerja yang akan diperlukan itu? Ada contoh pengusaha Korea yang bikin celana dalam yang disposal color, celana dalam yang sekali pakai itu untuk ekspor ke Amerika. Dia bikin di majalaya 2 juta pieces dalam waktu 1 bulan setengah. Saya tanya, berapa kamu ambil untung dari satu celana dalam itu? Semua saya modalin, Pak, barangnya ini, ini mereka cuma bekerja saja. Terus kamu untungnya berapa? Saya hanya ngambil 100 rupiah, Pak, per pieces. Jadi, kali 2 juta, ya kali 200 juta dalam 1 bulan setengah. Itu hanya, ongkos kerjanya kan 50 rupiah ke penjahitnya, ke maklunnya itu, per pieces. Jadi, di Amerika dijual 1 dolar. Ya, itu hal-hal yang bukti bahwa kita ini sangat potensi. Nah, 260 juta itu adalah harus kita maknai sebagai konsumen. Jadi, ini yang harus kita ubah. Jangan terlalu berorientasi kepada market internasional. Sedangkan di dalam negeri dilupakan. Yang jumlahnya sangat luar biasa. 60 juta penduduk Jawa Barat sama dengan 2 kali penduduk Australia. Australia 30 juta. Bayangkan kalau kita mengekspor ke Australia, ya, ke benua yang begitu luas, penduduknya sedikit, penduduknya terpencar-pencar di seluruh benua itu, di pinggir-pinggir pantai itu. Chain distribusinya begitu panjang, begitu lama, dan begitu banyak. Dan tidak worth it ketika kita membandingkan untuk market di Jawa Barat saja 60 juta. Yang lokasinya kecil, penduduknya banyak. Artinya, cost production-nya menjadi kecil. Apakah ini yang akan negara berikan kepada pengusaha asing itu? Itu adalah pertanyaannya. Ini adalah wagyu konsumen. Konsumen yang sangat besar, yang dekat lokasinya. Artinya cost distribution-nya akan menjadi kecil dan barangnya menjadi efesien. Produknya menjadi efesien. Harganya menjadi murah. Ini yang akan diberikan kepada orang asing itu. Yang 260 juta konsumen Indonesia. Yang 60 juta konsumen penduduk Jawa Barat saja. Ini yang akan kita berikan kepada mereka. Cobalah negara itu berpihak kepada dunia usaha swasta. Berikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada mereka. Sebab mereka adalah tulang punggung ekonomi nasional. Mereka adalah mampu memberikan peluang usaha dan peluang pekerjaan kepada penduduk lokal. Tidak akan mencari orang asing untuk mengerjakan pekerjaan yang sehari-hari itu. Nah, maksud saya adalah ketika kita mengundang investor asing ke negara kita, ke Republik Indonesia ini. Bok diaturnya begini, jangan dibiarkan mereka bekerja sendiri. Jadi, modal pinjem dari kita, tenaga kerjanya mereka ambil dari negaranya sendiri. Tidak ada transfer of technology. Untungnya dibawa semua ke sana. Kemudian kita disisakan dengan masalah-masalah lingkungan seperti free vote itu. Jangan seperti itu. Coba kita mencontoh investor Jepang. Yang dari pertama kali mendatangkan tenaga ahlinya, mendatangkan karyawannya, mendatangkan spare part-spare part-nya. Kini, sudah hampir 100% spare part-spare part dari motor-motor dan mobil-mobil made in Jepang. Itu adalah produk dalam negeri. Orang Jepangnya sudah tinggal 1-2 orang saja di sini. Sisanya dikerjakan oleh rakyat kita. Sisanya dimaklunkan kepada pengusaha-pengusaha kecil yang ada di daerah-daerah. Ini ada transfer of technology. Kemudian ada kebersamaan. Ini yang disebut dengan kooperasi yang arti yang sesungguhnya itu. Jadi, membangun dunia usaha bersama, bareng. Semua diuntungkan. Semua menjadi untung. Semua menjadi sehat. Jangan ngondang investor asing menggali alam kita. Kemudian alam kita rusak. Tenaga kerja yang diserap sedikit. Untung yang diambil gede. Kepada negaranya. Ketika selesai kontrak itu, kita hanya ditinggalkan sisa-sisa lingkungan yang rusak. Nah, itu yang ingin saya lawan. Bahwa di dalam Omnibus Law ini, ketika dia tidak memprioritaskan kepada dunia usaha swasta nasional Indonesia, maka itu harus kita lawan. Tidak boleh ada undang-undang yang seperti itu yang memprioritaskan investor asing yang tidak mau tahu bagaimana bekerjasama dengan usaha swasta nasional yang ada di negeri ini. Lawan Omnibus Law yang menentang dan merugikan dunia usaha swasta nasional. Ketika saya mengkritik pemerintah atau mengkritik negara dan saya merasa takut. Takut diadukan, takut diproses dan lain sebagainya. Maka sesungguhnya kita semua, terutama pemerintah, telah mengkhianati pembukaan dan pasal konstitusi. Padahal, pesan konstitusi kita, lindungi dulu rakyat.